Nah, sebagai petarung, Miguel sendiri nggak bisa dibilang lemah. Di insiden penyerangan regu Geto, Miguel lah yang ditugaskan buat menghambat pergerakan Kojo Satoru. Berkat Miguel lah, Kojo jadi tetang terlambat sehingga Geto sempat hampir membunuh para murid kelas 2. Di duelnya dengan Kojo, Miguel sanggup menahan berbagai serangan Kojo murni dengan ketahanan fisiknya. Kekuatan Miguel ini pun disebut datang dari keahlian dia dalam mengontrol energi kutukan. Jadi selain punya fisik yang dari awal emang udah kuat, dia sanggup memperkuat tubuhnya lagi dengan aliran energi kutukan. Keterampilan Miguel sebagai penyihir juga bisa dilihat dari betapa pesatnya Yuta berkembang. Semenjak pulang dari misinya di luar negeri, Yuta diperlihatkan punya kendali luar biasa akan energi kutukannya yang melimpah ruah.